Perlu disiapkan oleh masyarakat kita, terutama perempuan adalah mereka harus sudah punya keahlian, keahlian diri, apapun dari segi pendidikan, keterampilan, dan menguasai bagaimana kita beradaptasi. Itu yang paling penting. Jadi dimanapun kita berada, kita tidak akan bisa diintimidasi. Dan kita harus bisa menjadi satu kekuatan kita. Jadi tidak menjadi hanya sebagai meminta dari suami, kita harus mampu mandiri. Dengan begini, kita sudah mempersiapkan diri seperti ini, jadi orang tidak mudah untuk itu, diintimidasi kita. Dan kemudian yang paling penting lagi adalah kita tidak mau diimingi-imingi. Apalagi di negara orang, kita tidak tahu di sananya seperti apa. Saya yakin dan percaya, semua orang tua dan semua perempuan menginginkan kehidupan yang lebih baik. Dapat suami yang baik. Maka dari itu kita harapkan khusus untuk Mbak Comlang dan sebagainya itu tolong. Apapun yang dilakukan, bahwa yang dilakukan adalah untuk keluarganya sendiri. Kalau itu tidak baik, jangan dilakukan. Jadi kita harus berpikir, seandainya ini adik kita, seandainya ini anak perempuan kita, itu yang mesti kita harapkan dari para Mbak Comlang itu. Berarti harus memilih yang lebih baik, Bu, untuk memilih calon suami, Bu? Ya, yang penting pertama, dia benar-benar mencari istri. Kemudian dia punya pekerjaan dan sanggup memang membiayai istri ini dengan baik. Jadi tidak punya tujuan lain. Itu yang kita harapkan. Jadi perempuan kita itu tidak sebagai korban. Itu sangat bertentangan ya. Dan itu harus dikasih sanksi tegas. Bu, mungkin ada dukungan bagi proses yang untuk menekan angka Mbak Comlang yang menggunakan modus kawin kontrak, tapi untuk keuntungan Mbak Comlang itu sendiri. Ya, makanya ini ada case by case ya. Kalau ini memperkenalkan untuk tujuan baik yang tadi saya sampaikan, mungkin ya misalnya yang mau cari perempuan ini karena sibuk, tapi dia punya pekerjaan bagus, itu justru bagus ya mendapatkan suami istri yang baik. Tapi apabila dia modusnya hanya untuk kepentingan sendiri oleh Mbak Comlang itu tidak boleh dikasih ampun. Ya, harus disangsi tegas. Sampai jumpa di video selanjutnya.